Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sobat, peternak primitif kembali lagi. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen. 5 jenis angsa yang bisa anda dapat di Indonesia, dalam beternak angsa kita juga perlu menggunakan manajemen usaha yang baik agar mencapai hasil yang maksimal. Terdapat banyak sekali jenis-jenis unggas yang dapat kita pelihara mulai dari ternak bebek, titik, ayam, angsa dan berbagai jenis unggas yang masing-masing jenis unggas tersebut memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri serta harga jual yang berbeda. Angsa merupakan jenis unggas yang memiliki postur tubuh yang besar serta memiliki kemampuan terbang. Ciri-ciri angsa dapat dikenali sebagai berikut, ukuran tubuh angsa cenderung lebih besar dibandingkan dengan jenis unggas pada umumnya, memiliki leher yang cukup panjang, berkembang biak dengan cara bertelur, bulunya berwarna putih, coklat, hitam maupun campuran, paruhnya besar dan berwarna kuning. Ada pula yang berwarna hitam, memiliki kaki yang besar serta telurnya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis unggas lainnya. Untuk unggas jenis angsa ini ternyata memiliki banyak jenis-jenisnya. Tentu jenis-jenis angsa banyak terdapat di belahan dunia serta memiliki jenis angsa yang relatif berbeda, beda bergantung pada daerah asalnya. Lima jenis angsa yang bisa Anda bisa ternakan, ada pun untuk jenis-jenis angsa tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini. 1. Angsa hitam atau black swan Sesuai dengan namanya angsa ini dikenal dengan nama angsa hitam. Mengapa bisa disebut sedemikian rupa? Karena angsa ini memiliki warna bulu yang dominan berwarna hitam terkecuali pada bagian sayapnya. Pada bagian sayap angsa hitam memiliki beberapa helai bulu yang berwarna putih. Serta pada bagian paru angsa ini berwarna merah dan untuk kaki angsa hitam berwarna coklat agak kehitaman. Ciri angsa ini memang sangat nampak di bulunya yang terlihat hitam total. Dan kebanyakan orang tidak menyangka bahwa tidak ada warna angsa selain putih. Bobot yang dihasilkan angsa hitam dapat mencapai 7-8 kg per ekornya, untuk tinggi angsa hitam mencapai 110-145 cm. Leher angsa hitam cukup panjang dan berbentuk menyerupai huruf S. Angsa hitam merupakan jenis angsa yang berasal dari daratan Australia. Sebagai salah satu jenis angsa hias yang dapat mudah beradaptasi dalam suhu apapun. Jenis angsa black swan sangatlah cocok dikembang biakan yang mampu beradaptasi dalam suhu tropis serta memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat bila dibandingkan dengan jenis ayam hias lainnya. 2. Muteswan Burung air terbesar bernama Ilmiasignus olor atau disebut sebagai Muteswan merupakan salah satu burung yang memiliki bobot cukup tinggi di antara jenis-jenis angsa di seluruh dunia. Bobot yang dihasilkan Muteswan dapat berkisar mulai 6, 5 kg hingga 13 kg per ekor. Selain itu Muteswan memiliki rentang sayap yang lebar juga, yakni dapat mencapai 2,5 meter. Asal mula burung air Muteswan ini ternyata berasal dari Eropa dan Asia. Untuk wilayah Eropa dapat kita jumpai di Kepulauan Britania letaknya ada di Eropa tengah bagian utara. Sedangkan untuk wilayah Asia dapat ditemukan di Asia tengah bagian utara. Unggas air ini banyak tinggal di teluk, rawa terbuka, danau dan kolam. Makanan favorit dari angsa putih atau Muteswan ini berupa tanaman air, katak, kecebong, siput, moluska dan aneka serangga kecil lainnya. 3. Angsa leher hitam Angsa leher hitam begitulah kebanyakan orang menyebutnya. Angsa ini merupakan burung air yang juga memiliki leher yang panjang. Perbedaan angsa leher hitam ini terletak pada warna lehernya yang berwarna hitam sedangkan bagian tubuh memiliki warna bulu yang putih bersih. Tidak hanya itu untuk warna paruhnya pun juga cukup berbeda yakni merwarna merak merona. Sehingga membuat angsa leher hitam ini cukup unik dan banyak peminatnya. Keberadaan angsa leher hitam ini banyak ditemukan di wilayah negara Amerika Selatan, Argentina dan juga Chile. Tidak hanya itu ternyata angsa leher hitam ini juga telah banyak dikembangkan di negara kita Indonesia loh. 4. Angsa Hooper Jenis angsa hooper merupakan salah satu jenis angsa terbesar yang memiliki bobot yang cukup tinggi juga, yakni mencapai 50 pond. Untuk rentang sayapnya pun dapat mencapai 3 meter. Ciri-ciri fisik yang terlihat yakni bulu tubuhnya berwarna putih dengan warna paru merah dan kuning keerenan. Habitat asli angsa hooper ini berada di negara Australia, Selandia Baru, Amerika Utara dan Eropa. 5. Angsa putih lokal Angsa putih merupakan jenis angsa yang sudah banyak tersebar di Indonesia. Kadang bisa juga ditemui angsa coklat, namun biasanya warna angsa ini dominan tetap warna putih. Bulunya yang coklat biasanya ada di bagian sayap saja. Sesuai dengan namanya, mungkin kita sudah tahu apa itu angsa putih. Ya, merupakan jenis angsa yang memiliki bulu dominan berwarna putih. Mulut angsa memiliki murut kerucup yang berwarna kekuningan, kemerahan dan ada pula yang berwarna kecoklatan, biasanya memiliki leher panjang mencapai 30-40 cm bahkan lebih. Untuk jenis angsa jantan juga memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan betinanya. Sebagai tambahan informasi saja, ada berbagai jenis angsa yang dapat kita pelihara. Tetapi, umumnya banyak masyarakat pedesaan yang memelihara jenis angsa putih selain cukup mudah untuk diternakkan dan ditemukan harganya juga relatif lebih murah dibandingkan dengan jenis angsa lainnya. Warna angsa yang bagus untuk jenis ini adalah warna putih. Walaupun mengenai pilihan warna adalah sesuatu yang sifatnya selera, setiap orang bisa berbeda seleranya. Seperti yang kita tahu, banyak masyarakat yang memelihara angsa ini baik sebagai hiasan maupun digunakan untuk bisnis. Angsa adalah hewan yang galak, apalagi ketika memiliki anak maka galaknya akan bertambah 2 kali lipat. Maka tidak heran kalau jenis ini tergolong jenis angsa penjaga. Sehingga banyak angsa atau soang yang hanya diternakkan untuk dimanfaatkan sebagai penjaga rumah. Jenis angsa atau soang ini dinamai dengan julukan jenis angsa penjaga. Mungkin untuk saat ini jumlah angsa yang dibudidayakan semakin berkurang dengan diimbanginya berbagai jenis keberadaan ayam hias maupun bebek yang sudah berkembang di pasaran Indonesia. Padahal tanpa makanan khusus angsa akan mudah tumbuh dan cepat besar dibandingkan dengan jenis unggas lainnya. Berikut merupakan upaya yang dapat kita lakukan dalam beternak angsa. Pakan angsa, makanan angsa yang dapat kita berikan cukup murah dan mudah kita temukan. Baik itu pakan yang harus kita beli maupun pakan yang terdapat di lingkungan kita seperti konsentrat, dedak, bekatul. Sesekali juga bisa diberikan pakan yang dicampurkan dengan irisan sayuran seperti sawi, kol, kangkung bayam atau bisa juga diberikan daun pepaya segar. Untuk anakan angsa akan lebih baik jika diberikan pakan fur dengan kandungan proteinnya yang tinggi yang dapat membantu pertumbuhan bagi anakan angsa tersebut. Kandang angsa, angsa merupakan jenis unggas yang biasa kita umbarkan dengan memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah. Biasanya kandang angsa memerlukan ukuran yang cukup luas karena memang angsa lebih suka diumbarkan dibandingkan dengan dikandangkan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bisa dibuatkan pagar-pagar di sekeliling kandang yang terbuat dari bambu misalnya, atau bisa juga menggunakan kawat streaming. Untuk ukuran kandang sendiri tergantung dari berapa ekor angsa yang akan dipelihara atau sesuai dengan jumlah angsa. Dalam kandang angsa sebaiknya diberikan atap agar ketika hujan maupun panas angsa tidak kehujanan dan kepanasan. Jangan lupa berikan tempat makan atau wadah seperti baskom maupun panci yang ditempatkan di tempat terbuka. Serta untuk air minumnya sebaiknya diletakkan di luar kandang yang sangat berfungsi agar kandang tetap dalam keadaan kering. Pentingnya dalam menjaga kebersihan kandang baik dari sisa pakan angsa maupun kotoran yang selalu rutin dibersihkan. Tempat pakan dan minum angsa juga selalu dibersihakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton!